Malam guys, jumpa lagi dengan saya, Apotekar Bayu URD Lama sekali saya gak bikin konten Kali ini saya akan bikin konten Mengerjakan webinar lagi Tentang seminar online nomor 59 Terakreditasi 2 SKP Nah ini tentang Pemilihan obat batuk dan dalam tata laksana Batuk, kemudian personalize Use of last active for constipation Langsung saja kita klik ya Ikuti quiz, mudah-mudahan sukses Soal nomor 1 Batuk merupakan refleksi arami dari tubuh Untuk melakukan sekresi dan lesar kurang nafas Kita jawab benar Soal nomor 2 Salah satu faktor menyebab batuk adalah Post nasal drip Kita jawab benar Soal nomor 3 Salah satu pencegahan peneluaran batuk adalah Dengan menggunakan lengan dalam saat batuk Kita jawab Lengan ya Maksudnya tutupin pakai lengan ini Pakai lengan Kalau bisa ya, kita jawab benar Soal nomor 4 Asma infeksi dalam nafas atas post nasal drip Get Obat es inhibitor dapat memicu timbulnya batuk berdak Kita jawab Benar Soal nomor 5 Asesmen untuk terapi gejala batuk pada pasien dengan menggunakan metode WHM Benar Soal nomor 6 Strategi penata laksana pada pasien dengan batuk harus dilakukan asesmen terlebih dahulu berdasarkan jenis batuknya Saya jawab benar Soal nomor 7 Espektoran dapat memikulkan seleksi musim sehingga membentuk sumbernya volume mukus yang dapat dikeluarkan tajak benar Soal nomor 8 Pemberian mukolitik pada pasien berdujuan untuk mengulangi vikositas atau kekentalan mukus tajak benar Soal nomor 9 Salah satu mekan yang harus mekerja pada jenis bromexin adalah untuk menikmati ekskresif cairan serus bronchial tajak benar Bromexin itu antitusi bayangnya Kita lihat lah bromexin Bromexin mukolitik Ini jawab Benar ya Soal nomor 10 Pada pasien dengan obstruktik pulmonary disease antitusif disarankan karena justru menyebabkan retensi sputum Kita jawab salah ya Soal nomor 11 Konstipasi adalah suatu keluhan ditandai dengan BAB keras dan jarang namun sekali dihari Kita jawab salah Soal nomor 12 Konstipasi sekunder seringkan disebabkan oleh obat dan kondisi penyakit Kita jawab benar Soal nomor 13 Pada wanita lebih sering dari konstipasi dibandingkan laki-laki Nah ini benar gak ya statement ini Kita cari aja lah Awam mereka kondisi penyakit Biting mengalami dibanding para pria Oke masuk akal ya Taja benar Soal nomor 14 Bisakodil dapat digunakan pada anak lebih dari 6 tahun Kita cari aja Dosis bisakodil Peringatan aja lah Peringatan bisakodil Peringatan bisakodil Pada anak Oh Tiba-tiba 2 tahun Jadi benar ya ini ya Soal nomor 15 Bisakodil dengan nonset Yang cepat dapat digunakan Sediaan bentuk tablet Tablet-tablet Salah ya Soal nomor 16 BAP anjar 2 kali sehari Atau gejar yang perlu kita rujuk Salah ya Soal nomor 17 Obat-obat yang sering menyebabkan konstipasi Antaranya opioid, antisikotik, berubat-obat, kemoterapi Taja benar Soal nomor 18 STC atau selalu terhasil konstipasi Membukan konstipasi primer Terjawab Salah ya Soal nomor 19 Kemudian polifarmasi Membukan salah satu faktor resiko terjadi konstipasi Benar Soal nomor 20 Soal terakhir bisa keren Adalah golot obat Stimulan laksatif Terjawab benar ya Sebenarnya Wih 90 Bos Dapat eskap Dapat sertifikat saya Ini nilai terbaik nih 90 Memang ada yang nilai saya 100 Tapi itu kan Cuma satu soal Pilihannya juga cuma benar Kalau sekarang Sudah nggak ada lagi yang seperti itu ya Oke langsung saja Bagi kalian yang belum subscribe Silahkan klik subscribe dulu Jangan lupa like, komen, dan share Sampai jumpa di Di video saya selanjutnya Bye bye